Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita membahas mata pelajaran ekonomi, bab konsep ilmu ekonomi. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai ilmu ekonomi itu sendiri. Secara pengertian, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi untuk mengambil keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, disini juga ada definisi ilmu ekonomi menurut para ahli. Nah, kalian bisa coba baca sendiri ya. Disini ada pengertian ilmu ekonomi menurut Paul sama Keynes. Selanjutnya, kira-kira teman-teman tahu nggak sih manfaat ilmu ekonomi itu apa? Jadi, manfaat ilmu ekonomi itu diantaranya mengatur kebutuhan manusia, berperan bagi suatu daerah untuk meningkatkan taraf hidup, kemudian mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat, melatih seseorang agar berjiwa sosial dan teliti serta ekonomis, melatih seseorang mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Jadi, intinya dengan kita memahami ilmu ekonomi, itu kita jadi lebih mempertimbangkan aspek-aspek ketika kita ingin memenuhi kebutuhan, misalkan seperti itu. Jadi, yang seharusnya kita kalau tidak mengerti ilmu ekonomi itu akan berperilaku boros, atau semua barang yang kita inginkan itu kita beli tanpa mempertimbangkan kebutuhannya, nah, dengan ilmu ekonomi, dengan kita paham, dengan kita belajar, itu kita akan bisa mengurangi sifat tersebut, atau kita bisa memilih nih, mana sih yang urgency, mana sih yang penting untuk kita ambil, untuk kita beli, misalnya seperti itu. Nah, tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi, kalau menurut Wonakot, diantaranya adalah mengatasi masalah ketenaga kerjaan, pengangguran, tingkat upah, dan hubungan kerja, kemudian berperan dalam stabilitas harga nantinya, kemudian efisiensi juga, dengan memperhitungkan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmu ekonomi dibagi menjadi ilmu ekonomi deskriptif, teori, sama yang satu lagi, terapan. Nah, kita coba telah satu persatu ya. Jadi, kalau yang deskriptif, itu analisis ekonomi, yang menggambarkan ekonomi sebenarnya, atau keadaan yang sebenarnya, berdasarkan fakta dalam perekonomian. Tapi, kalau ekonomi teori, dia berusaha menjelaskan atau merumuskan pengertiannya, kemudian hubungan sebab-akibat, dan menjelaskan cara kerja dari sistem perekonomian dalam kehidupan di masyarakat. Jadi, lebih ke teorinya seperti apa gitu ya. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi, atau ekonomi teori sendiri, itu dibedakan menjadi dua nih, teman-teman. Yang pertama, ada ekonomi mikro, dan yang satu lagi, itu ada yang namanya ekonomi makro. Yuk, kita bahas satu-satu. Jadi, yang perlu kalian tekankan, kalau ilmu ekonomi, kalau ekonomi mikro gitu ya, mikro sama makro, mikro itu dia lingkupannya akan lebih kecil, sedangkan kalau makro, dia akan lebih besar. Jadi, secara pengertian, dia akan kalau mikro ini mempelajari perilaku konsumen, produsen, kemudian penentuan harga pasar, nah, itu masuk ke dalam ilmu ekonomi mikro. Tapi, kalau misalkan yang makro, dia lingkupnya luas, seperti dia akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomiannya, kemudian, menganalisis tindakan terbaik, jadi, pokoknya sudah global sekali kalau makro ini. Nah, buat membedakannya, kalian bisa kenali komponen pada ekonomi makro. Di antaranya, di ekonomi makro, kita akan membahas yang namanya pemanfaatan sumber daya ekonomi, stabilitas ekonomi negara, inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekonomi internasional, dan lain sebagainya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau inflasi itu apa? Jadi, kalau inflasi itu keadaan suatu negara dengan gejala kenaikan harga barang-barang secara keseluruhan dan bersifat terus-menerus. Jadi, inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga secara berkelanjutan, bertambahnya jumlah uang yang beredar, berkurangnya tingkat produksi, serta menurunnya daya beli dari masyarakat. Nah, itu secara pengertian dari inflasi. Kemudian, jadi selain lima hal ini juga kalian bisa baca lebih detail ya. Di sini ada neraca pembayaran internasional, nilai kurs mata uang, peredaran uang dalam masyarakat. Nah, itu kalian nanti bisa baca lebih detail. Kemudian, yang terakhir adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, kalau di cabang ilmu ini, dia akan menganalisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan, pedoman, atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ilmu ekonomi terapan itu lebih praktis yang dapat diterapkan dalam bidang manajemen keluarga, bisnis, ataupun pemerintah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalian sudah paham ya kalau deskripsi, deskriptif itu bagaimana, teori itu bagaimana, sama yang terapan itu seperti apa. Kira-kira itu untuk awal mula kita memahami tentang ilmu ekonomi. Sebab kedua, itu adalah tentang masalah ekonomi. Apa saja sih kira-kira masalah ekonomi? Yang pertama, yang menimbulkan masalah ekonomi itu adalah adanya kelangkaan dan cara mengatasinya. Jadi, kelangkaan nih. Kelangkaan itu merupakan sumber masalah ekonomi. Misalkan, kayak misal kemarin kita kehabisan BBM atau gas, itu minyak juga itu menjadi suatu masalah ekonomi. Secara pengertian, kelangkaan sendiri itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan. Jadi, kalau kemarin ada kelangkaan minyak, minyaknya itu adalah sebagai alat pemuas kebutuhan. bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya dengan bijak, kemudian membuat skala prioritas kebutuhan, menemukan sumber daya alternatif, mengelola keuangan secara efisien. Kayak misalkan kemarin dimana minyak itu mahal dan langka, ada beberapa barang yang berusaha untuk menggantikan. seperti contohnya air fryer yang kita goreng tapi tidak perlu minyak, kayak gitu-gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengertian dari kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan itu apa sih? Jadi, secara pengertian atau secara teori kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Ketidak terbatasan kebutuhan hidup itu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya tingkat usia, pendidikan, kemajuan itek, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya. Contoh, misalkan dulu waktu kita bayi mungkin kita hanya butuh susu formula pakaian bayi sama pemper seperti itu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kita sudah menginjak remaja ataupun dewasa, mungkin kita butuh skincare, butuh baju yang lebih banyak lagi, lebih banyak motif ataupun model, dan lain sebagainya. Jadi, kebutuhan kita itu meningkat, yang misalkan sehari-hari kita cuma tadinya waktu kecil, misalkan dapat uang jajan juga cuma 5 ribu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita jadi butuhnya 20 ribu nih sehari, kayak gitu-gitu. Nah, itu menyesuaikan. Nah, itulah yang disebut sebagai faktor-faktor ketidakterbatasan kebutuhan makhluk hidup. Nah, selanjutnya, kita akan ngomongin alat pemuas kebutuhan. Di sini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan ketersediaannya. Berdasarkan ketersediaannya, alat pemuas kebutuhan itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai barang ekonomi, barang bebas, sama barang ilit. Kita tinjau satu persatu, jadi kalau barang ekonomi itu diperoleh jika manusia mengeluarkan pengorbanan tertentu. Barang ekonomi itu jumlahnya terbatas, sementara peminatnya relatif besar. Pengorbanan yang dilakukan biasanya berupa uang dan waktu. Contoh, seseorang mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sepotong baju atau sepasang sepatu. Itu masuk ke dalam barang ekonomi. Jadi, kita harus mengeluarkan pengorbanan berupa uang ataupun waktu di mana barang ekonomi ini jumlahnya terbatas, permintaannya cukup besar. Kemudian, ada yang namanya barang bebas di mana jumlahnya melimpah, kemudian seseorang tidak mengeluarkan pengorbanan tertentu. Misalkan, udara untuk kita bernafas, air laut, air sungai, sinar matahari, dan lain sebagainya. Jadi, kita tidak perlu membayar ataupun tidak memerlukan waktu, karena kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun, kecuali kalau misalkan kita kondisinya sedang tidak sehat seperti itu, kayak membutuhkan tabung oksigen, itu beda cerita. Kemudian, yang ketiga, barang ilit, yaitu jumlah barangnya berlebih sehingga menimbulkan kerugian dan bahaya bagi kehidupan manusia. Misalkan, luapan air sungai. Nah, kita kan mendapatkan barang berupa air yang berlebihan, jadi malah menimbulkan musibah seperti itu. Kemudian, alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaan. Ada yang namanya barang konsumsi dan barang produksi. Kalau barang konsumsi, artinya bisa langsung dikonsumsi manusia. Contohnya adalah barang yang siap pakai. Kalau barang produksi, dimana kita memerlukan proses untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalkan, contohnya barang mentah kayak bahan baku untuk masak atau bahan kain. Kita kan harus melewati proses dulu biar bisa kita gunakan. Jadi, masuk ke dalam barang produksi. Kemudian, ada barang yang berdasarkan proses produksi. Jadi, disini terdiri barang mentah setengah jadi dan barang jadi. Contoh, pada pembuatan baju. Barang mentahnya mulai dari kapas. Jadi, sebelum kita membentuk kain, itu dari kapas dulu. Kemudian, akan menjadi benang, lalu ditenun, menjadi kain. Kemudian, kain, itu adalah benang dan kain, itu masuk ke setengah jadi. Jadi, barang mentahnya tadi kapas. Nah, selanjutnya, dijahit, jadi baju. Baju itu barang yang siap jadi. Lalu, alat pemuas berdasarkan hubungan dengan barang lain. Ada yang namanya barang substitusi sama barang komplementer. Kalau substitusi, itu alatnya pengganti. Misalkan, disini, gas, itu menggantikan minyak tanah. Ya kan? Kalau komplementer, misalkan, mobil, itu membutuhkan bensin. Jadi, pelengkapnya. Jadi, kalau tidak ada bensin, ya tidak bisa jalan, percuma punya mobil. Nah, itu masuk ke barang komplementer. Lalu, selanjutnya, kita akan belajar tentang pilihan dan skala prioritas. Jadi, ketika kita mengetahui skala prioritas kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dapat dialokasikan secara tepat sehingga mencapai kepuasan yang paling optimal atau yang paling tinggi. Itulah fungsinya kenapa kita harus membuat pilihan dan skala prioritas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Kalau prinsip ekonomi, secara teori, jadi usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya itu merupakan prinsip dari ekonomi. Jadi, bagaimana caranya dengan modal yang minim kita dapat barang yang atau kita dapat hasil yang besar. Nah, kalau motif ekonomi itu lebih ke dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi ya. Jadi, misalkan kebutuhan apa kebutuhan apa seperti itu masuk ke motif ekonomi. Selanjutnya, tentang biaya peluang atau opportunity cost. Jadi, ketika ingin memperoleh barang atau jasa, manusia memerlukan suatu tindakan pengorbanan. Nah, salah satu bentuknya itu biaya peluang. Secara pengertian, biaya peluang itu merupakan pengorbanan yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Tidak harus berupa uang, bisa waktu, kesempatan, keuntungan pada masa depan, ataupun kesenangan. Nah, ini contohnya. Sarah, seorang pelajar kelas 10, setiap hari dia mendapat uang saku dari orang tua. Sarah berusaha mengalokasikan uangnya secara rasional dan bijak. Sarah dihadapkan beberapa pilihan untuk mengalokasikan uang tersebut. Pilihan tersebut antara lain, membeli sepatu, novel, baju, dan jalan-jalan. Jika Sarah menggunakan uang untuk membeli sepatu, maka Sarah telah mengorbankan pilihan lainnya. Nah, itu masuk ke dalam biaya peluang. Sama halnya dengan biaya peluang tenaga kerja. Kalau tenaga kerja berarti lebih concernnya ke tenaga kerjaan. Misalkan, nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa yang harus dikorbankan karena memiliki alternatif memproduksi barang atau jasa lain. Contohnya, seorang produsen akan memproduksi dua jenis barang yaitu tas sama sepatu. Jika produsen ingin memproduksi tas, kesempatan memproduksi sepatu itu akan hilang dan sebaliknya. Kegiatan ini itu disebut biaya peluang tenaga kerja. terima kasih telah menonton!